Baik, selamat siang semuanya ya, Bapak-Ibu. Siang, Mbak. Oke, Pak, siang. Baik, kita sudah, ini pertemuan yang kedua betul ya? Dari yang kebun pertama kita ketemu ya? Betul ya, Bapak-Ibu? Betul, Pak. Betul ya? Ya, hampir 4 pekan ya, 4 pekan dulu. Baik, jadi pertemuan yang kebun sudah kita bahas tentang bagaimana penelitian dalam bidang ilmu komputer atau ilmu romantika. Nah, sekarang sebagai langkah awal ini, kita akan belajar. Ya, sudah saya berkumpulkan dari pekan kemarin ya. Untuk memperjelas, mungkin nanti kita disini akan lebih banyak diskusi ya. Dari beberapa yang sudah anda kerjakan, yang sudah ditumpulkan, nanti saya akan menanyakan ya, Bapak-Ibu. Saya akan coba saya dijelaskan sedikit, nanti baru kita disusulkan. Baik, kita mulai ya. Sudah didilang, sudah di... Ada ya, Mbak, tentunya? Sudah di-load, pertanian dilangin, Pak. Sudah, ya? Sudah, Pak. Baik. Ini punya Pak Romisat Trabahono, ya, Mbak, tadinya. Kita coba akan mengembangkan dari penelitian. Baik, jadi di tahapan... Sebenarnya kita masuk, kita masuk ke tahapan kedua, ya, tetap tahapan ketiga. Namun di hari ini kita akan masuk, melompat dikit di tahapan ketiga. Ya, kita di tahapan ketiga ini, pada literatur Uji, digunakan untuk menjadikan dasar dalam mencari permasalahan dari topik, penelitian, yang nanti akan rakan-rakan bawa sampai ke tahap plus akhir. Oke, seluar apanya. Jadi dari ketiga ini baru ke poin kedua, ya. Kita sedang belajar bagaimana teknik untuk literatur ilmiah, dan bagaimana kita belajar mengenal paper, dan mereview sebuah paper. Tapi di sini ada suatu jurnal, ya, atau suatu pelitian dari sebelumnya, yang relevan dengan topik penelitian kita. Apa sih manfaat dari umur literatur di sini? Nah, nanti rekan-rekan membaca suatu jurnal dari Growth Schoolern, atau Apple I, atau science.com, maka diharapkan satu dapat memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diperliti. Jadi, dapat pengetahuan pengetahuan. Terutama ini pada suatu textbook, ya. Jadi, kalau misalnya nanti rekan-rekan pengen fokus ke data mining, ya, seyogianya mencari buku tentang data mining. Gitu ya. Kalau rekan-rekan pengen fokus ke bidang penjaringan komputer, ya, sebaiknya memiliki textbook atau buku tentang penjaringan komputer. Itu supaya lebih dalam fokus ke luarannya. Yang kedua adalah tentang mengetahui hasil penjaringan yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, poin kedua ini sangat penting, ya. Karena biar adanya kita membaca jurnal atau referensi yang sudah kita baca, maka kita bisa mengetahui penjaringan-penjaringan yang terkait tentang topik kita. Misalnya, saya di bidang data mining, maka saya mencari beberapa penjaringan di bidang data mining, terutama misalnya di bidang text mining. Nanti akan lihat, oh, ada yang sudah pakai data penjara alam, namun kita pakai data twitter, nanti coba kita kembangkan. Jadi, yang punya metode A, B, C, yang akan metode D, seperti itu. Jadi, yang sebenarnya beberapa penjaringan yang berhubungan. Ini katanya berhubungan, ya. Kalau tidak berhubungan, tidak bisa ditajari. Ya, perhatian yang berhubungan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui perkembangan ilmu pada bidang kita pulih, atau set of the art. Jadi, set of the art ini adalah perkembangan ilmu pada bidang kita pilih. Misalnya gini, saya di bidang data mining, dengan saya sudah membaca beberapa pilihan atau jurnal dalam kaitnya dengan data mining, maka saya bisa tahu, oh, ternyata sekarang di data mining, kebanyakan menggunakan metode, misalnya A, B, I, B, I, S, untuk prediksi pelulusan mahasiswa. Karena terjadi beberapa research, A, B, I, S, lebih akurat, diberikan dengan beberapa yang sepengsaranya. Jadi, kita bisa melihat step of the art. Step of the art adalah posisi kekembangan ilmuwan latihan. Terus, yang terakhir adalah untuk memperjelas masalah peribahan. Jadi, dengan artinya kita membuat suatu paper atau digunakan, tapi bisa digunakan untuk menjadikan suatu permasalahannya. Misalnya gini, teripetkan dengan data paper, dengan metode efeknya bias, itu akurasinya baru sampai misalnya 80%. Jadi, saya akan coba menggunakan dengan metode SWM, nanti harapannya dapat gunakan untuk meningkatkan akurasi yang tadinya 80%, jadi misalnya 85%. Sampai sini, kenaikan, Mbak B, Ibu, Rekan-Rekan semuanya, bisa jelaskan. Masih, Pak. Masih terdengar. Masih, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Lanjut ya, saya masih di kampus ya, saya mimpang di di ekorat, Pak. Aduh, beberapa di total ilmiah yang itu dijadikan akuransi, yang pertama adalah jurnal. Nanti rekannya bisa membuka nanti dari Google Schooler, atau explore, atau science-direct.com. dari paper, dari book chapter, secara dan jujur. secara dan jujur. Terima kasih. Terima kasih. pembahasan di buku ya, misalnya ada buku yang 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 diberikan acuan dari pembahasan kita. Atau dari conference, conference ini adalah suatu proceeding, jadi ada suatu seminar nasional walaupun seminar intrasional. Itu conference. kalau jurnal itu kita hanya memilih satu episode paper dan langsung direview tanpa presentasi. Kalau conference, kita nanti subnet publikasi kita, nanti harus presentasi. Terus begini tentang persis atau organisasi, ini jadi boleh jika kita mengambil dari persis atau organisasi dari kelas kita apapun dari kampus lain. Yang kelima adalah report dari organisasi yang terbesarnya, yang adalah textbook. Azini perhatikan textbook menjadi urutan yang terakhir. Yang pertama adalah jurnal. Nah, saya ini tidak diharapkan agar pada latar kuliah ini sudah terbiasa mencari suatu jurnal mengkaitkannya dengan kita dan nanti bisa merampung. Itu diharapkan dari sesi abu. Nah, ini satu website namanya Simagui. Website ini memang digunakan untuk melihat ranking di satu jurnal simagui. Ini di simagui.jr.com untuk melihat tingkat ranking atau tingkat kreditisitas di jurnal. Kalau yang saya tahu di dalam sisi ini ada 1, 2, 3, 4 jadi ada ranking yang 1, 2, 3, 4 kalau 1 berarti dia peringkat terbaik pertama di dunia itu maksudnya kalau key 2 ya pria ke 2 sampai pria ke 4 nah ini ada Q kan ada Q 2 Q 1 dan sebagainya jadi jurnal ini yang namanya setup of and software ini masuk dalam kategori Q yang kedua di tahun 11 yang bisa nilai sangat bagus di jurnal ini antinya jurnal yang ada di dalam Simagui ini itu yang sudah terindeks kredit penas yang sudah terpercaya paling bagus di saat Q 2 Q 3 dan Q 4 yang paling kecil kalau ada jurnal yang belum ada di Simagui berarti belum terakui kredit penas di peningkat kategori ini as of fire ini juga satu jurnal yang sangat berbobot jadi kalau ada masuk ke sini nanti bisa masuk ke 1 ini beberapa organisasi yang berindeks satu jurnal ada web of science sekarang yang terbore ada web of science kalau 2 Thompson Router yang namanya ada web of science ada skopus sekarang sudah jurnal yang berbobot itu yang berindeks web of science atau yang skopus terus yang kita ada skul ini bisa dibuka di sini yang paling gampang diakses yang skul ini free gratis skopus beberapa berbeda kalau web of science juga beberapa berdaya nah ini beberapa hal untuk premium jurnal yang jurnal yang fokus itu biasanya yang nilai H ini setnya tinggi atau nilai asiatnya tinggi atau nilai impact foto juga tinggi ini satu metode untuk meranggung jurnal ini metode yang pakai jurnal tersebut yang paling bisa menggunakan H-index kalau di Google menggunakan H-index yang ini jaman dulu jadi kami kami para peneliti di akbid bisa kalian masuk ke publikasi internasional ini coba reward ini beberapa sumber pencara pencara yang lain bisa lihat di sini bisa dari sensi.com saya biasanya yang saya cari ada 3 pertama adalah sensi yang baru ekor ekspor kemudian skul saya tegai itu disini dulu saya dapet saya download kalau saya ke double i kalau itu banyak yang berbayar kalau yang walaupun ada yang free kalau yang sensor itu lebih banyak yang free yang scroll juga banyak free ini contoh dari springer springer atau bisa dari jurnal juga nanti kita praktekan sekarang skahap ini satu tools untuk membelajukan secara bebas ini tidak direkomendasikan ini jadi melanggar komperti dari kompilik jurnal tersebut kalau sehat tidak tidak saya komunikkan ini melanggar hak nya dari jurnal ini dulu seperti ini ya bapak ibu sudah pernah lagi dulu keluar belum keluar sudah pernah pakai google schooler sebelumnya halo ya jelas pak sudah pernah pakai google schooler belum pak belum ya nanti kita klik sebentar sebentar oke baik baik kita masuk ke sini dulu ya sebentar ya masuk ke wallpaper kita oke selamatkan semuanya coba silakan dibuka chrome terus menar saya buka dulu kita coba akan belajar bagaimana mencari jurnal yang baik dan berkualitas terlihat chrome saya belum belum oh baru keluar baru muncul jadi untuk yang tahap pertama silakan bisa mencari di schooler .com yang paling gampang misalnya kita mencari tentang bisa tahap pertama kalau ingin mencari suatu paper yang terkait tentang kita gunakan kata kunci survei biar melihat rangkuman beberapa update yang sebelumnya itu dengan kata survei ini data menu method survei ini jadi kalau ada kata survei ini disini paper itu akan berisi rangkuman beberapa titik yang sebelumnya yang terlihat tentang data menu ini ini tahun 17 ini bisa di pengetahuan kalau mencari saya misalnya kita mencari ini muncul beberapa pelitian dari beberapa kampus Indonesia yang menerapkan data untuk memprediksi kelulusan mahasiswa nanti bisa di download program channel yang relevant ini dan topik titiknya nanti kemudian dari jualan ini mau dibaca gitu ya kalau yang tadi bahasa Inggris kalau bahasa Inggris cukup baca abstrak pendahuluan dan kesimpulian ini bisa cerak kesimpulian kalau yang berbaca sekomplek yang pesifis bisa baca cerak seru ini sudah sebelum sudah nah nanti ini sudah saya buka disini Rekan-rekan sudah pernah pakai ini belum Mendeley Sudah pernah pakai Mendeley Belum Pak Belum ya Jadi Mendeley itu satu software Open source ya Untuk mengorganisir jurnal yang kita Download dan kita baca Jadi sebentar Sambil penunggu jurnal ini terbuka ya Nanti rekan-rekan coba mohon dicari di Google Jadi yang di kelas ini Untuk menerot namanya Mendeley Dan di sell di komputer masing-masing Karena ini free Lihat kan di browsernya Kelihatan Pak Ya nanti tolong ini anda build dari website ini Kemudian Nanti anda install Tara mandiri silahkan Nanti akan saya ajarkan Mungkin nanti di akhir ya Pergamanan penggunaan Mendeley Oke baik sambil menunggu juga ke yang lain gitu ya Yang sengit saya pernah bikin Material namanya Mendeley ya Sedang Oh di website ini Sedang Sedang ya Saya kirim di Google Dan kalau menerit juga silahkan di staff.com Dulu dulu saya coba dulu staff indera Nah disini Cari yang namanya Mendeley Selesai ya Mendeley Jangan Jangan Bila ya Saya pernah bikin Pakai dulu Ini dia Ini dia Ini dia Bila Oktober Tahun lalu Baik Saya coba Buka Nanti saya kirim di Google Ya Semoga bisa Terima kasih Ini Kelihatan Pak Ibu Halo Ini Halo Kelihatan Pak Kelihatan Pak Bloknya Nanti disini Ya Baik Nanti disini Download 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 Ini Download Ini Langsung diarahkan Ke file PDF Ini bisa Di download Sorekatis Biasanya Saya coba Kirim di Apa Ini Agak Lembap Berat Nah Selamat Pepe Sambil menimbul Menilinya Perhatikan Nanti Ini contoh Jurnal Dari Kampus Andanaran Semarang Penerapan Model TNN Untuk Prediksi Berlusan Mahasiswa Bisa 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 Baca Frak Pertanya Pendahulannya Seperti Baca Nanti 7 4 Jadi Dibaca Dibu Semuanya Untuk melihat Hubungannya Dengan Kita Kita Bagaimana Merangkuk Supaya Nanti Biar Lebih Kaitanya Dengan Topic Reset Kita Halo 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 Kedengaran Halo Iya Terdengar ini Kalau Baca Jurnal Bisa yang cepat seperti ini, kalau mau lebih apa ya, bisa memahami jalan dengan lebih ringkas satu, baca abstractnya dua, baca pendahuluan, ketiga, baca kesimpulan, kalau dari ketiga itu kalau kan atau terkadang dalam pendidikan kita, maka anda baca semuanya, gitu ya baca abstract, baca pendahuluan, baru kesimpulan, waktu itu membaca secara cepat dulu kalau terkait, baru anda baca semuanya, gitu ya sampai anda baca semuanya dulu, itu akan jadi bimbing, gitu ya nah, nanti disini kita akan rangkum, kita bikin satu catatan disini nanti ada namanya tabel taksonomi nanti saya jelaskan di akhir ini yang sepuluh, terus seperti yang ini, ini sciencedirect.com ini kalau ini diambil akses ini berbayar disini ini yang sciencedirect.com ini jurnal yang lebih bergobot daripada jurnal yang sepuluh ya disini misal karena ini dalam bahasa ini semangat sebenarnya anda harus juga mencari dengan bahasa ini saya ingin buat prinsip lulusan maka lulusan dengan maka misalnya seperti ini data mining academic performance ini satu beberapa jurnal yang dia memberitahu bagaimana penarapan datang ini untuk memprediksi tingkat lulusan mahasiswa kalau di dalam di luar ini namanya academic performance kata kuncinya academic performance survei ini berarti akan men-survei beberapa metode yang digunakan untuk memprediksi atau lulusan mahasiswa dan ini bisa saya ingin tahun yang 2020 masuk di filter disini filter jadi kalau dalam apa dalam sisi react.com ini ini pertama bisa cari kartu kuncinya kemudian ini bisa filter berdasarkan tahunnya kemudian tidak mohon dicahat yang tadi tadi kan di dalam topiakoromi ada kartu chapter ya ini sudah ada chapter ada research article dan sebagainya ini tadi ada test report yang biasanya kalau yang langkah persenjangan saya adalah saya memilih yang research article gitu ya research atau review article Jadi kata-kata yang bagaimana pilih yang research article atau yang review article, yang paling relevan, yang paling mudah dipahami atau lainnya. Kemudian dari sini, nah ini adalah jenis publikasinya disini, kita pilih yang nama publikasinya. Nah kita coba pilih yang komputer science disini, area yang lebih fokus. Disini banyak filter yang bagus ya, kalian coba bisa dicoba secara mandiri. Tidak usah takut dengan bahasa Inggrisnya, sudah ada Brutal Chef, ini bisa mengupload di Brutal Chef, nanti bisa menurut artinya. Atau tadi anda baca pendek abstract, pendahuluan dan kesimpulan itu, yaitu cara yang mudah memahami suatu tutorial bahasa Inggris. Jadi sekarang banyak operasinya memang bersebut dari luar biaya, jadi kita harus berbiasa membaca Inggris. Nah ini game ini sebentar, ini bisa dilihat download, ini ya. Oke, silakan. Ini yang science direct, kalau yang EEE seperti ini. Bapak Ibu, silakan. EEE bisa anda cari di Instagram, seperti ini. Tidakkan EEE. Ini, EEE export nama. Sangat dibuild dengan nama EEE export. Ini satu-satu website yang ditunjukkan, untuk membaca jurnal-jurnal yang relevan tentang penelitian kita. Ini yang Apple E. Jadi kalau saya, biasanya saya buka dari flash direct, sudah saya buka Apple E. Botongan terutnya adalah Google Scholar. Yang terakhir. Bestip, yang baru saya buka dari chain dan juga saya buka yang membaca. Kalau saya, saya dapatkan untuk menganggap Google Scholar. Saya tidak akan mendapatkan jurnalut. Nah, saya akan membutuhkan jurnal-jurnal. Saya tidak akan menganggap ini, tapi saya akan mencukupi. Saya tidak memerikan untuk Anda. ini untuk penggunaan main delaynya selalu di download ya selalu di download nanti di budget saya kira di grup WA ah, selamat juga sebentar Bapak Ibu, maaf menurutnya agak lambat ya eh coba, saya tolong satu-satu orang coba mungkin saya ketik di chat room ini saya tolong gak dipopikan ke grup WA kita halo mungkin yang bisa membantu rehan anda di room kopi yang saya chat di room ini tolong kopikan ke grup WA kita saya tolong ya halo sudah pak, sudah saya kirim di whatsapp oh iya baik-baik, terima kasih saya buka WA ini lebih lama di sini kita kembali ke ini ya tadi ya jadi tadi untuk mencari jokalan tadi bisa dengan google schooler gitu ya Bapak Ibu silahkan ini paling gampang dan memang kalau pas Indonesia lebih banyak di google schooler kalau yang tadi IEEE dan SSDIREC itu lebih banyak dari luar negeri namun apa bedanya kalau dari SSDIREC dan IEEE itu lebih detail dan berbobot dalam pembahasannya kalau Google schooler saya melihat kalau ringkas ya karena ini kita masih belum paham itu jadi post-pembahasannya itu bisa dimasakkan tapi kita kembali ke materi untuk jurnal ada apa tanya untuk schooler IEEE buasa serik ini sambil dicari nanti secara mandiri ya ada pertanyaan belum? sejauh ini belum ada sih pak oh belum ada ya baik nah ini sudah terbuka yang mandirinya sebentar saya serai dulu pembelajaran mandirinya jadi kalau mandiri itu seperti ini ya kita sudah buka juga disini selamat menikmati Oke, kelihatan ya, nanti kalau ada assignment delay, Anda sudah masuk seperti ini. Langkah pertama, nanti Anda buat folder. Misal ini, klik folder. Ini ya, surat-surat yang tadi bapak sudah duduk, sepertinya sudah Anda kumpulkan dari berbagai sumber, nanti dimasukkan ke sini, ke dalam jurnal di sini. Kurisian memilihnya. Beritanya ya, bagi buku, ya, saya sudah duduk, nih, saya sudah duduknya, dari gue, saya sudah duduknya. Yang tadinya bagi buku ya, artinya saya berusaha download ya. Misalnya Anda klik ini, klik add ini. Ini free kalau gratis, gak banyak. Kalau bisa, nanti semua jurnal yang Anda download, harus semua di-vendir. Ini sudah cloud ya, artinya apa, kalau nanti, apa, one off ya, atau kita hilang atau rusak, itu sudah ada di cloudnya, itu bisa diparik lagi itu enaknya, jadi sudah per cloud computing dan bisa dibuka di handphone Anda bisa baca di handphone dan bisa mabel kemana saja itu enaknya media data ini, ini saya masukkan, nanti saya penuh present juga baik, contoh lagi disini ini, nanti disini sudah di proses ini, Bapak Ibu, ini sudah muncul disini disini ya, muncul nama paharanya langsung dideteksi oleh handphone setelah penulisnya, memang tidak ada jenit belum kelihatan jenit dan sudah bertahun publikasinya begitu ya, kalau Bapak Ibu, ini juga silakan klik dua kali bisa di edit jenit ini ada klik disini kita sudah masuk ke sini ya klik lagi ini bisa di edit disini Bapak Ibu, ini tadi adalah jurnal ya limit ini bisa ada headlight disini kita bisa mencari manual disini selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kalau selamat menikmati menikmati selamat menikmati untuk menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati hasil selamat menikmati 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 dengan kurang efisien dan mengakui hasilnya kurang akur efisien jadi disini perhatikan dari masalah ini apa rumusan masalah ini perhatikan, ini adalah research problem perhatikan, yang pertama ini adalah masalah secara global itu namanya adalah research problem atau masalah pertanyaan kemudian dari masalah global ini kita coba kita coba fokuskan untuk menjadikan namanya adalah rumusan masalah nah masalah-masalah itu sama dengan research question perhatikan disini perhatikan maka fokus terus masalahnya perhatikan adalah bagaimana peningkatan akurasi dan efisiensi neural network pada pemilihan asetor jaringan di otomasi menggunakan algoritma genetika jadi yang tadinya disini masih terlalu ada masalah gitu ya tadi dalam termahan dalam pemilihan asetor jaringannya disini perusahaan-perusahaan adalah bagaimana kita meningkatkan akurasi dan efisiensi neural network ini apabila pada pemilihan asetor jaringannya itu di otomasi menggunakan metode genetika ini masalah masalah ini dari masalah yang masalah komplit ini direbuskan ke dalam satu masalah menggunakan metode algoritma sebagai solusi dari pelabahan dari masalah disini kemudian dari masalah masalah ini ini ada namanya tujuan pelitian atau result objektif ini sangat terkait ya pemilihan asetor jaringan dan menjadi dasar untuk satisfaction description ini menjadi dasar untuk result objektif atau tujuan pelitian perhatikan tujuan ini adalah dengan menerapkan algoritma genetika untuk mengotomasi pemilihan asetor jaringan pada neural network sehingga lebih efisien dan lebih akur pelitian lebih efisien dan lebih akur ini untuk menjadikan solusi permasalahan yang ada di masalah pelitian Bapak Ibu semuanya bisa dipahami hubungan antara masalah pelitian sampai kesempatan? Bisa dipahami? Bisa Pak Bisa Pak Baik, karena ini jadi satu tugas masalah kemarin ya ada RP research problem ada RQ research equation dan research objective Jadi masalahnya itu apa? Oh, ada kelemahan dari sisi metode neural network pada sisi asetor jaringannya sehingga tidak efisien dan hasilnya kurang akurat ini jadi suatu masalah besar perusahaan-masing adalah kita coba akan meningkatkan akurasi dan efisiensi dari neural network ini pada pemilihan jaringannya ini menggunakan pendekatan algoritma agar kita bisa Nah, apa tujuannya? Diharapkan dengan menerapkan metode yang terjadi contoh otomasi pemula X terjadi nanti dapat lebih efisiennya berikutnya Jadi perhatikan tujuan ini itu harus terjawab di kesimpulan kalau kesimpulannya itu tidak berkaitan dengan tujuan belitian berarti tidak nyambung antara masalah dengan tujuan dengan kesimpulan kesimpulan kita harus menjawab dari tujuan penelitian ya misalnya nanti misalnya nanti hasilnya adalah adanya metode algin itu ternyata meningkatkan efisiensi dan faktasinya jadi ada suatu jawaban dari tujuan itu berarti berarti contohnya yang lain ini contohnya ada algoritma yang merupakan algoritma plastik yang populer efisien dalam komputasi tetapi itu ada kelemahan yaitu sulitnya menentukan nilai K yang optimal jadi K ini itu jumlah titik pusatnya kalau K itu ada 2 berarti akan muncul 2 titik pusat yang nanti akan menjadi 2 titik pusat klaster kalau K nya 5 nanti akan ada 5 klaster ini memang sulit menentukan nilai K tapi ya komputasi yang tidak efisien bila menangani data besar jadi kalau data besar maka kalau kami tidak efisien jadi kelemahan ini menurut tulitan dari 0 kemudian perhatikan dari masalah ini maka kita buat terus perhatikan seberapa algoritma Dcolony algoritma tawun yang boleh digunakan untuk menilai K yang optimal pada kami jadi yang nilai K ini sudah ditahami dengan menerapkan metode Dcolony maka bisa lebih optimal nanti lalu seberapa efisien algoritma backward elimination dia digunakan untuk mengurangi attribute pada algoritma tamis nanti kalau misalnya dengan adanya algoritma ini backward elimination ini bisa pakai untuk attribute seperti ini misalnya mahasiswa mahasiswa itu punya name punya nama punya IPK juga harus s name nama IPK itu ada nama attribute kalau dalam terminating kalau misal dengan 5 attribute menghasilkan akuas yang sama dengan misal 10 attribute artinya attribute yang 5 itu lebih efisien dibandingkan dengan yang 10 attribute itu bisa diterapkan menggunakan metode backward elimination kemudian kemudian pentingnya dari sini apa objektifnya nerapkan algoritma decolomi untuk menentukan nilai yang optimal kemudian bagaimana nerapkan backward elimination untuk mengurangi jumlah attribute pada algoritma yang kemudian nah jadi ini contoh yang berbeda ya contoh yang ini ini fit-nya sama cuma ini dengan bentuk kabel di sini perhatikan jadi di sini perhatikan ini cara kita menghubungkan antara masalah pelitian dengan landasannya perhatikan yang kolom sebelah kiri adalah masalah pelitian ini yang kolom sebelah kan adalah landasan artinya jurnal-jurnal yang mendukung dari permasalahan tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai landasan permasalahan ini perhatikan ini masalah yang masalah ini berbeda dengan jurnal yang sebelumnya tadi ya berbeda dengan yang ini perhatikan ini masalahnya adalah dataset pada prediksi taca software berdimensi tinggi itu memiliki atribut yang bersifat noise dan kelasnya impenasi terseimbang jadi perhatikan kalau dalam pembunan software ada namanya taca-taca software jadi ada suatu tahapan yang menjadi bug dan ini memiliki atribut yang bersifat noise dan situasi itu jadi suatu apa ya suatu pahaman ini generasi lidah imah dan ini efeknya menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi taca software jadi karena ada atributnya noise dan ada taca lidah seimbang maka efeknya menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi taca software ini dan ini pelan dasar yang di sebelah kanan oh dari papel yang dibuat oleh dan teman-teman ini tahun 2011 perhatikan ada satu perhatikan berikut perhatikan jahat noise datapoint ditemukan suatu noise pada dataset peratribut pada suatu software perhatikan ada suatu software yang digunakan untuk memprediksi memprediksi ke catatan software disini satu yang kedua perhatikan performance ya performance atau kehandalan dari suatu software untuk memprediksi kenyataan softwarenya itu di improve ya di improve ketika atribut yang predominant atribut yang tidak relevan itu dihilangkan dihapus jadi atribut yang berulang atau atribut yang redundant yang bersama atau tidak rekan itu bisa meningkatkan akurasi prediksi ke catatan harga itu terima kasih 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 tadi yang ini pak yang RQ yang ini ya yang RQ oh iya betul ya saya harus sedikit bentar tidak kelihatan kan kelihatan pak kelihatan pak nah tadi ini ya nah tadi ini jadi RQ jadi masalah dari nah perhatikan masalah ini nanti bisa Anda temukan dengan tadi membaca jurnal jadi masalah ini bisa Anda temukan dengan membaca jurnal memang kita nanti disini masalahnya adalah harus mencari jurnal-jurnal yang relevan dengan tapi kita nanti bisa kita menemukan apa masalahnya lagi sesuatu ya jadi disini sesuatu ini sudah disuruhkan metode usulannya gitu ya yang harapannya dapat menyelesaikan dari permasalahan pada masalah disini objeknya adalah nanti diharapkan dari metode yang kita usulkan itu dapat menghasilkan suatu target dari permasalahan yang ada di dalam jadi disusat problem ini disini perhatikan disini contohnya adalah tadi yang kamis ya ini ada kelemahan dalam penentuan nilai K nya jadi kalau K nya itu dua berarti nanti akan ada buat jadi pusat sebagai class ringnya kalau ada K nya itu nanti ada pilihan di pusat dan sebagai ini disini ada kompetisi tidak efisien ada data yang besar nah perhatikan disini pada diskusinya adalah disini disuruhkan menggunakan metode algoritma Bicoloni algoritma Tawoni untuk menentukan nilai K yang optimal pada kamis terus yang kedua adalah seberapa efisien algoritma Bicoloni bisa digunakan untuk mulai jumlah atribut pada algoritma kamis jadi atribut tahu ya jadi kalau misalnya kita ada mahasiswa punya NIMP, punya EPK punya jumlah SKS berarti itu ada 3 atribut atribut adalah suatu field atau informasi dari data suatu objek nantinya sama mahasiswa ya EPK, jumlah SKS, satu atribut kalau mahasiswa kalau penduduk ya punya NIC, umur KTP punya alamat dan sebagainya nah, perhatikan set objektif ini perhatikan set objektif atau ini adalah tujuan tujuan dari pelitian perhatikan yang tadinya kita diskusinya adalah seberapa efektif dengan penerapan algoritma ini yang digunakan untuk nilai yang optimal pada kamis perhatikan perhatikan tujuan ini adalah dengan menerapkan algoritma Bicoloni untuk menentukan nilai yang optimal pada kamis jadi disini adalah penerapan ilmu pengetahuan atau ilmu di bidang computer science metode apa yang digunakan jadi langsung aja menerapkan algoritma ini untuk menentukan dilekta yang optimal pada kamis dan ini ini tujuan dari masalahnya pertama jadi sesekosinya ini nanti akan dijawab dengan ini sesekosinya kedua nanti dijawab dengan yang kedua ini ini yang menerapkan metode backward discrimination untuk mengurangi jumlah atribut pada algoritma Bicoloni kalau ada dua sesekosinya maka ada dua dua masalah tapi kan disini kalau ada satu rumusan masalah maka harus ada satu tujuan kalau ada dua rumusan masalah maka harus bikin dua tujuan-tujuan jadi harus nyambung di sini apa sih bisa difahami hubungan antara sesekosinya question dan subjektif bisa difahami nggak mampak baik jadi ini ada masalah globalnya ini lebih di rumusan masalah adalah sudah mulai diusulkan jadi dengan adanya permasalahan dengan tadi ini yang jaring salah turun atau norecrop karena sudah kelemahan pada pemilihan aset turun jaringnya maka dengan adanya apa di sini bagaimana kita meningkatkan akurasi dan efisiensi dari norecrop apabila pada pemilihan aset turun jaringannya itu di otomasi menggunakan algoritma penentikan jadi ini jadi rumusan masalah jadi bagaimana nanti akurasinya kalau kita menggunakan algen untuk menyelesaikan permasalahan di sini nah tujuhnya adalah atau objeknya adalah menerapkan algoritma untuk mengotomasi pemilihan aset turun jaringan pada norecrop sehingga lebih efisien dan lebih aparat lebih efisien dan lebih aparat adalah suatu permasalahan dari masalah ini yang harapannya dapat disolusikan pada tujuan penelit iya itu dikasih oke lanjut rekan-rekan semuanya nah ini adalah contoh dari hubungan antara masalah penelitian dengan landasan landasannya yang berasal dari jurnal yang kita baca jurnal yang pertama ini ternyata ada kalimat ada suatu noise ada suatu noise pada prediksi kecatatan soccer ini mempengaruhi dalam prediksi nantinya yang kedua berarti kan performance ya atau kehandalan dalam prediksi kecatatan software ini dapat didekatkan dengan menghilangkan when ketika atribut ada atribut ya atribut yang berulang atau yang tidak relevant itu dihilangkan atau dihapus artinya dapat meningkatkan akurasi dari prediksi kecatatan software tapi sebenarnya yang berarti ketika nanti ada atribut yang redundant ataupun ada atribut yang relevant itu dapat meningkatkan atau dapat mempengaruhi prediksi kecatatan software disini prediksi ada kalimat noise disini terus yang kedua prediksi disini ada kalimat imbalance disini seperti ini seperti ini yang mungkin kita lihat yang terakhir disini prediksi prediksi kegagalan software atau kecatatan software ini itu kadang-kadang itu memiliki tingkat imbalance memiliki suatu kelas imbalance yang tinggi artinya apa kalau kelas yang tidak seimbang itu kecil itu dapat meningkatkan prediksi kecatatan software cuma kalau ini tinggi ini dapat malah ini dapat jadi kurang akurat dalam memprediksi kecatatan software saya merupakan dari lansian disini masalahnya adalah data set pada prediksi kecatatan software berdisi tinggi itu memiliki atribut yang bersifat noise dan sebenarnya merah diambil dari sini satu dua dan seperti ini terus yang ketiga dan selesai bersifat tidak seimbang itu diambil dari jualan yang ini ini dan ini ini menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi kecata-cata software jualan itu harus berkaitan atau membahas ke satu topik yang sama oh ini membahas ini prediksi kecata-cata software ini semua membahas itu tapi kita lihat apa masalahnya nanti dirangkan disini nanti kalian harus mencari satu jurnal yang membahas topik yang sama gitu ya sehingga tidak lebaran baik berikutnya nah ini tadi ya pengembangan tadi dari research problem atau apa tadi yang masalah penelitian kemudian ada rubusan masalah itu dibuat seperti ini ini formulasinya atau jadi pemataannya gitu perhatikan perhatikan seperti ini research problem ini adalah data set pada prediksi cat-cata software yang berusaha tinggi itu memiliki attribute yang sebutnya noise serta classnya imbalance nah perhatikan dari sini ternyata itu research question ada tiga perhatikan jadi kalau ada tiga research question maka ada tiga research of objective kalau ada hanya buat satu research question maka ada cukup satu buat research of objective jadi ini harus ini harus sama perhatikan pertama algoritma pemilihan fitur apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah attribute yang noise pada prediksi cat-cata software seperti yang tadi kan ada satu jeneral yang membahas tentang ini ya tadi ya attribute yang peer-relevant yang tidak relevant dan attribute yang regimen yang baru-baru yang perlu diangkat nah disini perhatikan sehingga disini ada suatu research question algoritma apa untuk pemilihan fitur ya fiturnya sama ada attribute yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah attribute yang noise ini jadi perhatikan apa tujuannya sehingga research optionnya perhatikan adalah untuk mengidentifikasi algoritma dengan fitur apa yang memiliki performa terbaik boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah attribute yang noise ada prediksi cat-cata software jadi ini nyambung ya jadi disini adalah algoritma fitur apa yang performanya terbaik ini research question jadi hubusan permasalahan itu ya lalu apa tujuan beritanya adalah berarti kita mengidentifikasi algoritma fitur apa yang memiliki performa terbaik untuk menyelesaikan masalah attribute yang noise jadi ini harus nyambung antara masalah dengan ujian peritanya terus misalnya yang kedua algoritma meta learning apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah trust imbalance tadi ya pada masalah prediksi kerasatan software jadi apa objektifnya nanti berarti peritanyaan ini berujuan untuk mengidentifikasi algoritma meta learning apa yang dimiliki performa terbaik untuk menyelesaikan masalah yang trust imbalance jadi kami dulu dulu aja ya jadi nanti tugasnya kemarin yang saya harapkan ada buat sebut ini dari yang sudah anda belajar anda raku anda coba hubungkan antara risk problemnya tadi masalah perlindungan saya menunggu ke belakang ini ya ini dia masalah predikannya apa anda buat pembesaran masalahnya dan anda buat tujuan beritanya itu perhatikan syarat masalah predikannya masalah predikannya yang harus kita ambil perhatikan itu harus menarik perhatikan apa memotivasi kita untuk melakukan perhitung yang serius kalau masalah yang kita ambil tidak menarik maka itu menjadi hal yang kita jadi semangat itu ya saya dulu waktu mengusir tentang deteksi terentropik di Twitter di SDG kemarin juga ya apa sih yang menarik sih karena ini masih sedikit di Indonesia jadi motivasi supaya menjadi orang yang pertama di Indonesia untuk menghasilkan pelitian tentang desi terentropik dengan metode yang saya suka itu motivasi yang kedua adalah manfaatnya apa kalau saya dulu membuat pelitian tentang desi terentropik itu hanya cukup melihat dari peran di Twitter rekan-rekan semuanya punya akun Twitter punya akun Twitter punya akun Twitter oh gak punya mohon yang punya yang belum yang punya Twitter coba pernah melihat ada kata trend ada kata trend ada kata trend trend ada kata trend yang di bidang komputer yang mendeteksi trend dari data Twitter karena trend itu kadang-kadang tidak akurat ya kalau banyak yang jadi robot itu jadi naik ketika acara televisi misalnya Raffi Ahmad ini jadi trending padahal kekencetan ini gak trending tugasnya buzzer nah itu dia itu buzzer ya itu kalau kata pajak buzzer merusak bangsa jadi kita nanti akan belajar bagaimana membuat dasar trend topik dengan pendekatan yang impinya yang betul tidak dengan bahasa dengan pendekatan informatik ini manfaatnya yang terimakasihkan ini bisa manfaat bagi masyarakat yang suka ini hal yang baru disini jadi kan misalnya dengan data trend topik itu yang seolah ini hal yang baru bagi jadi hal yang baru artinya harapan kita dengan nitip dari topik yang kita angkat dari juruan yang kita baca jadi hal yang baru atau selesai yang baru ini berarti bisa lebih efektif lebih cepat lebih cepat lebih efektif lebih murah dibandingkan dengan solusi yang lainnya nah perhatikan masalah yang itu adalah pelitian itu harus bisa diukur atau diuji kalau kita memiliki suatu pelitian yang tidak bisa diuji maka anda hindari itu sederhana waktu membuat pelitian tentang jenis trend topik nanti bagaimana pengujiannya ini dirialkan karena itu masih masih baru ya di tahun 2013 lama-lama tahun 2014-2015 muncul di kompas ada pernah buka kompas.com halo semuanya pernah buka kompas.com belum kompas.com kenapa pak pernah buka kompas.com oh pernah pak iya pernah pak di kompas.com di fitur sebelah kanan ada kalimat berita populer betul gak anda pernah melihat berita populer sebelah kanan di kompas iya pak berita populer itu berita populer itu adalah satu berita yang paling banyak dibaca oleh pembaca berita semakin banyak dia akan semakin populer itu kompas ya dari seri saya artinya berita populer itu itu adalah trending topik dari sisi media masa yang ada di kompas nah trend itulah yang nanti dibandingkan dengan trend dari twitter yang saya hasilkan yaitu cara pengujiannya sedangnya itu ya artinya harus bisa diukur atau di uji dan dapat dilaksanakan artinya bisa dilakukan atau bisa diimplementasikan dari data maupun waktu dan data ini dia hindari research yang impossible artinya agar research yang menurut anda itu bisa direalisasikan ya hindari hindari research yang tidak mungkin bisa direalisasikan ini juga penting ya tidak banyak ketika jadi harus jujur jangan sampai anda membuat masalah yang memang sudah berada sebelumnya kalau ada satu masalah anda cuma mengduplikasi itu adalah target yang bisa diberikan hukuman akademik kalau kami di akademik sangat fatkan bisa kita dicopot s3 s2 sebagainya nah ini contoh mereview paper ya sebentar oke baik jadi gini jadi ini nanti anda baca jurnalannya anda misalnya ini ada jurnal tentang prediksi produksi padi dengan SPM berbasis PSO nah nanti anda coba anda lihat apa objeknya ini adalah padi objek apa ter belakangnya prediksi produksi padi apa metodenya menggunakan metode konvensional ini dari remote sensing soal di sikit ya ada time series menggunakan tadi ini tadi adalah nero network dan SPM dan sebagainya apa masalahnya SPM itu membuat atasi masalah maaf SPM itu mengatasi masalah yang ada di network dan GM karena tapi memiliki kelemahan pada pemilihan parameter jadi dengan sudah anda baca nanti anda ringkas apa objeknya apa ter belakangnya satu kalimat saja gitu ya nama rakyat masalah apa metodenya kenapa masalahnya nah ini latihan review paper disini nah ini kita perhatikan jadi ini paper yang ada disini itu diharapkan anda bisa penuliskan ya apa sih masalah penting dari paper yang ada disini kemudian metode apa metode-metode apa yang digunakan pada pemilihan sebelumnya ini master of the art metode-metode yang ada dalam pemilihan ini yang digunakan pada pemilihan sebelumnya kemudian apa yang diusulkan apa yang diusulkan dari metode ini dan bagaimana pengujiannya atau pengukurannya kemudian sudah dibuat belum kemarin belum ya belum ya belum selesai ya nanti harinya akan saya perpanjang sampai hari Senin ya tugasnya coba kita akan coba belajar belajar tugasnya sampai sini aja kalau yang tadi sebentar kalau yang sebentar yang ini yang ini belum ini belum jadi tugasnya itu sebentar sebentar yang ini belum ini masih agak kompleks ya ini belum sebentar oh yang itu belum tadi sudah dibuat yang ini sudah dibuat ya semuanya ini sudah dibuat saya sudah setengah kalau sudah lebih bagus coba nanti yang slide 4 oh maaf yang slide 45 jurnalnya nggak ada yang 45 maaf sebentar kok yang ini ya kalau dari link nggak ada sama saya 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 buka coba downloadnya dari link yang ini aja gitu ya maaf sudah ada ini aja ya Pak Romi ini kan Pak Romi juga penulisnya ya kan ada zina ada zina itu ya jadi gini sebentar dikasihnya gini sebentar ya kalau sudah lebih bagus ya silahkan ya jadi gini disini disini adalah intinya dari paper yang anda baca itu nanti tadi ya sudah kita jelaskan tadi apa masalah penelitiannya dan apa landasannya disini kemudian dari masalah disini itu bisa nanti dibungkan dengan penelitian yang terkait yang berhubungan PYB penelitian yang berhubungan jadi tadi kan disini ini landasannya adalah dari paper 1, 2, dan 3 paper 1, 2, dan 3 ini disini metode A, B, C jadi metode A ini metode yang pertama baris pertama metode B itu adalah landasannya yang kedua metode C ini adalah landasannya yang ketiga kita maksud dari jari gambar ini kemudian ini metode A disini anda coba rangkum metode A tadi itu yang anda rangkum perhatikan itu anda cukup ini dia rangkum tadi apa masalahnya apa metodenya apa yang disurunkannya gitu ya ini metode-metode yang terkait atau yang sudah ada sebelumnya dan yang disurunkan dari penelitian tersebut dan apa pengukulannya dia perhatikan 4 poin ini yang nanti anda tuliskan di ini di metode A metode B metode C gitu ya terus apa yang disurunkan itu apa yang disurunkan dalam penelitiannya gitu metode yang disurunkan itu juga sama nanti disini gitu ya nanti buat seperti ini nanti apa masalahnya setelah dia mengusulkan metode B tersebut nanti bagaimana pengukurannya gitu nah yang kurang disini adalah sebentar saya mungkin ada yang kurang disini sebentar data set dia pakai apa misalnya saya pakai data mahasiswa saya pakai data pegawai gitu ya silahkan tapi kalau di di datamining ada namanya bagaimana pre-processingnya kalau di datamining ya kalau di datamining ya kalau di datamining ya tidak salah disini kalau di datamining gitu ya ini aja jadi mohon nanti ditambahkan 2 poin ini ya apa data setnya bagaimana teknik pre-processing yang digunakan misalnya ada yang pakai PPDF ada yang pakai teknik yang lainnya gitu lalu nanti bagaimana masalahnya metode yang digunakan metode yang ada gitu ya dan metode yang disuruhkan dan pengukurannya pengukurannya itu ada pengujian disini sebentar ya berat banget ya kemudian sebentar halo kelihatan disini maaf semuanya kelihatan ya belum pak belum muncul belum muncul pak muncul sebentar berarti seluruh data setnya itu yang ada di jurnal itu dimasukin juga ketugas itu iya jadi dituliskan jurnal ini dia pakai data setnya tentang tadi PADI ya terus berarti data set PADI gitu hasil data setnya oh oke hasil data setnya juga dimasukin gak usah jenis data setnya aja jenisnya aja maksudnya gak usah oke oke nah mungkin tadi ya kalau disini Pak Romy menjabarkan dalam bentuk mapping seperti ini ya ini dari apa jadi dari fokus perlindung perhatikan nanti ada tuliskan gitu ya di fokus untuk misalnya tadi data mainin jurnalnya tahun berapa gitu ya terus terbelakangnya tadi ya terbelakang ada objek penelitiannya pun ada metode yang ada dan analisis gap metode yang ada jadi gini perhatikan objek tadi ada yang PADI ada yang misalnya data mahasiswa nanti ada penyakit jantung terus metode yang ada adalah perhatikan ini metode-metode yang digunakan pada perlindungan sebelumnya nah apa itu analisis gap perhatikan jadi gini analisis gap ini adalah suatu suatu analisa apa yang membedakan antara perlindungan anda dengan perlindungan sebelumnya jadi gini metode yang sebelumnya dia menggunakan metode dengan FBIAS untuk memprediksi khusus mahasiswa dari tahun ini sampai tahun ini terus yang kedua dia dengan 10 atribut misalnya nah terus saya belum pernah ada metode penerapan metode dengan FBIAS yang hanya menggunakan 5 atribut misalnya maka saya akan mengusulkan memprediksi khususus mahasiswa dengan FBIAS yang hanya dengan 5 atribut jadi gap ini akan terlihat apa yang sudah dilakukan oleh perlindungan sebelumnya dan apa yang belum yang belum itu menjadi suatu peluang untuk anda risiko sebetulnya sampai sini bisa diperlukan gap kan ini perbedaannya jadi apa yang membedakan antara pelitian anda yang sekarang dengan pelitian-pelitian sebelumnya itu gap besar-besar gini pelitian yang sebelumnya dia membuat prediksi ke dalam mahasiswa dengan metode dengan 10 atribut ada NIM ada EPK belum pernah ada yang menggunakan dengan 5 atribut misalnya maka saya menggunakan IFBIAS berarti itu sama tapi sekarang dengan 5 atribut jadi ada gap ada perbedaan yang dulu dengan 10 atribut yang sekarang dengan 5 atribut jelas ya yang membedakan dengan 5 atribut oh oke berarti itu masuk ke analisis perbedaan ini ya pak iya betul oke terus rangkum ya masalah pelitian masalah pelitian ini tadi perhatikan tadi itu tadi dengan pendekatannya tadi ada kolom masalah pelitian ada lansan jadi masalah pelitian ini perhatikan itu dibuat dengan tadi merangkum lansan-lansan jurnal yang terkait tentang topik kesetrika tadi kan super defect tadi ya ada yang data noise ada yang impuls tapi dirangkum jadi suatu masalah pelitian ini nanti disini masalah pelitian jelas ya iya pak jelas terus dari sini perhatikan masalah pelitian ini perhatikan itu ternyata memiliki landasan landasan yang kalau 11 lansan dari 13 sebagainya disini dan lansan ini perhatikan itu menjadi suatu pelitian yang berhubungan jadi PYB ini adalah metode-metode yang digunakan sebagai landasan dalam penentuan masalah pelitian ini kesini jadi metode ini dari sini sebetulnya terus sampai sini saya peran-peran ya jadinya jelas pak nanti metode baik nah baik nanti di metode A ini perhatikan anda jabarkan metode B anda jabarkan metode apa bagaimana penyebarannya pak anda cukup buat kayak gini aja tadi apa data setnya apa preposensi kalau ada ya kalau gak ada ya gak usah apa masalahnya apa metode-metode yang sudah ada sebelumnya dari kita sebelumnya apa metode yang diusulkan perhatikan metode yang diusulkan dengan metode yang ada ini perhatikan adalah gambaran dari gapnya sebetulnya jadi gapnya itu datang dijelaskan dari metode yang diusulkan sebetulnya itu nanti ada gap disini sebetulnya dan bagaimana pengujian gitu ini jagarkan poin-poinnya ada disini jadi metode yang A nya metode yang B nya dan seterusnya dan metode yang diusulkan disini gitu gitu ya yang tadi dengan kerangka ini aja boleh pak kerangka ini aja boleh terus disini ada suatu table perbedaan antara PYB dan MYD table dari pelitian yang berhubungan dengan pelitian yang dengan metode yang disuruhkan jadi misalnya M ini metode metode A, B, C ini P1 P1 ini permasalahan permasalahan yang pertama ke-2 ke-3 terus dari sini sebentar P1 ini permasalahan M.J.D. median result ya P1 ini permasalahan di sini permasalahan pertama kedua dan ke-3 kemudian dari sini apa kira-kira apa nih metode yang disuruhkan disini misalnya metode yang A ini itu ya sebentar ya ini ini metode ya metode A, B, C, D metode A, B, C permasalahan yang sudah dikatakan dari metode tersebut di sini ada ke-3 ini adalah metode yang disuruhkan nanti nama metode apa dan nanti apa permasalahan yang mau dianggap disini yang membedakan dengan ke-3 ke-3 sebelumnya ini tahapannya jadi dari ini tahapan ke-3 yang sudah dibuat tugas tugas yang kembali itu harapannya sampai tahapan ini dulu aja sampai tahapan table ini PIP dan yang kebulangan ini nantilah duduk-duduk Anda buat itu sampai sini tadi ada yang buat sampai tahapan ini coba bisa di-sharing silahkan coba saya komentari kita berikan langsung bila ada contoh bagian lainnya bagaimana Pak yang sampai yang sampai sini tadi bisa ditampilkan hasilnya tidak apa-apa kita berikan komentar dengan nilai keaktifan disini oke tapi ini saya kayaknya ada yang salah ya tidak apa-apa orang orang belajar silahkan kita di pihak sini sebentar muncul gak Pak? ya muncul oke dari sebentar disini Pak coba Pak bisa di-zoom dikit ya Pak di-zoom oke lagi ya lagi lagi ya cukup ya cukup silahkan jelaskan ini saya kan ikuti yang ada di ini ya Pak yang ada di powerpoint urutannya ada pendahuluan terus saya ambil dari jurnal yang ada di yang Bapak kasih sudah pakai Mandili sudah pakai Mandili dari kemarin sudah Pak oh baik terus ini saya saya ini juga saya bikin rangkumannya saya bedakan yang mana ada yang mana permasalahannya terus apa yang mau saya masukin ke ininya reviewnya ini saya tandain semua terus yang kayak kelemahan-kelemahannya ini saya tandain saya bedakan dan penelitian terkaitnya juga saya ini saya bedakan misalkan kayak logistic replication dari apa ini dari Komarik dan Mor tahun 2005 ini saya rangkum juga terus dari Lin Wang ini saya bikin ini juga satu tahun apa metode yang digunakan dan gitu sih Pak sama ini paling sama metode yang busulkan saya cari ini ya terangkum saya masih bingung tadi tuh yang untuk dataset-nya itu apakah dimasukkan juga hasilnya atau hanya ini juga hanya apa penjelasan dataset-nya itu dan saya juga masih bingung karena disini kan belum ada ininya ya belum ada ada beberapa penelitian terkait yang gak gak nunjukin masalah penelitiannya gitu apakah itu harus dicari sendiri atau gimana gitu Pak oke baik untuk ya untuk permasalahan cukup dari jurnal yang tadi ditemukan aja yang jurnal ini jadi dari jurnal ini apa masalahnya gitu itu tuliskan kalau penelitian yang terkait itu gak perlu cari masalah gak perlu ya tapi kadang-kadang jurnal yang bagus itu dia juga biasanya itu menuliskan permasalahan yang sebelumnya di sini tuliskan biasanya kalau gak ada kalau mau lebih itu bisa juga gak apa-apa sih boleh silahkan di cari masalahnya oh berarti kalau gak ada gak apa-apa gitu tapi kalau misalkan mau dicari boleh itu lebih bagus adanya kalau kita mencari jurnal bisa gini saya pengen membahas tentang apa dulu tentang rumus tentang pembahasan rumus A gitu ya misalnya berarti itu harus mencari jurnal yang sebelumnya lagi makanya saya harus mencari jurnal yang sebelumnya untuk memperjajar tentang rumus A itu itu bisa terjadi kayak gitu oke pak nah ini sudah dibuat silahkan ini juga sudah saya buat masalah penelitiannya saya ada beberapa yang diambil dari powerpoint ada yang saya ambil dari pdf-nya ya dari jurnalnya ya baik terus penelitian yang berhubungan saya juga buat jadi penelitian komarek dan more oh gitu metodenya saya juga masukin metode-metode apa aja yang dipakai terus menggunakan dataset yang dibagi eh dataset apa aja gitu sama hasil penelitiannya terus metode yang diusulkan saya dimasukin nah disini saya masukin juga ini ya kayak alur ini ya rangka pemikiran model yang diusulkannya juga oh gitu sama hasil dataset yang juga saya masukin oh ini tadi deh jurnal yang sebelumnya tadi ya dia prosumnya tadi ya iya saya juga agak bingung nih mau dimasukin apa lagi gitu yang di metode-metode yang diusulkan apa hanya metodenya aja atau ini ya kalau dari situ harusnya dataset yang di jurnal yang tadi ya satu aja harusnya oh oh satu aja berarti satu aja yang dari jurnal yang kita baca yang terakhir kali ya yang terakhir aja oke dia pakai misalnya ini dari dataset yang sudah ada yang sebenarnya yang sebenarnya pada dataset ABC masa pada dataset yang F gitu yang FG tulisan terakhir oke oke baik sebentar saya tampilkan satu contoh tampil taksonomi sebentar ya iya pak ini saya keluarin iya tapi mulai sini udah-udah mendekati betul kok udah mendekati bagus ini tolong di chat di WA ya name-nya Edward itu yang sudah buat yang aktifan itu ya di WA iya pak sebentar untuk yang lain ada yang sudah seperti ini coba satu lagi mungkin halo bapak ibu semuanya ada yang sudah seperti Eduardo atau belum aduh belum pak belum baik yang lain gak apa-apa yang sudah sunatan belum yang lain untuk saat ini kasih belum pak oh baik oke baik coba saya tampilkan yang contoh yang pernah saya buat ya sebenarnya tampil taksonomi sebentar darah yang sini darah yang sini yang sini selamat menikmati oh ini maaf di learning di topik keempat ya lalu Pak Bapak Bapak tolong dibuka ya ada contoh literatur review lalu di topik keempat ya oke Pak saya selesai sebentar ya rasa akan juga berdepart ya saya kurang select dulu saya kelihatan Chrome saya maaf di topik keempat ada contoh literatur review ya betul ya betul Pak topik keempat topik keempat ya ini kalau dibuka seperti ini perhatikan kelihatan kelihatan Pak kelihatan baik ini contoh dulu dari tabel taksonomi yang saya buat waktu merangkum beberapa pelitian sebelumnya terkait tentang data fitur yang topik di media sosial seperti itu ya perhatikan saya fokus ke tabelnya aja ya sebentar 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 ini perhatikan jadi kalau terasa di bidang data media sosial ya maka disini ada nama kategori dokumen apakah berupa jurnal apakah berupa forum untuk melihat trend topiknya jadi saya melihat dari 2 sumber topik yang berusaha dari forum maupun yang dari jurnal nah kalau sekarang ini memang ada data safety kalau tadi saya bidang data set ini yang kolom pertama sekarang jadi data set penerapannya pada yang sosial yang kemarin adalah apakah berupa jurnal apakah berupa forum untuk melihat trend topiknya ya sebentar ya sebentar ya nah yang pustaka ini perhatikan pustaka ini adalah penulisnya atau autornya maaf ini angka 4 ini dengan format keterapi kalau dengan format harapan seperti ini ada nombor pedulisnya koma tahun berapa ini ada medianya kemudian ada metodenya nanti perhatikan anda buat table seperti ini perhatikan untuk merangkum saja tapi kolom-kolomnya ikutnya tadi powerpoint ini Pak Romy yang lebih lengkap perhatikan tadi di powerpoint perhatikan ada data set ada preprocessing betul gak ada masalahnya gitu kan ada metode yang ada metode yang disulukan dan pengukurannya nah mohon anda buat dalam bentuk table seperti ini yang ada di contoh saya ini tapi ditambahkan nanti disini ada apa masalahnya gitu ya ada sebentar saya mungkin nanti ada kolom masalah ada kolom preprocessing ada kolom tadi metode yang ada itu ada metode yang disulukan ada kolom pengukurannya atau pengujian disini di panggilan gak sampai sini anda buat kolom nah itu tugas yang tabel taksonomi sebetulnya taksonomi halo jadi tabel ini buat membantu untuk membantu kita merangkum juga yang kita baca sebentar ya saya kasih contoh sebentar ya kok lama ya selesai temen itu gak kayak gitu ya sebentar sebentar ya ini saya meneksi baris sebentar itu bertampilkan pdf baca jurnal tadi nanti dilihat ya apa masalahnya apa data saja yang digunakan gitu loh maksudnya taruh di dalam kolom-kolom yang sudah dibuat gitu itu bagian merangkum ya kalau kita baca kan kalau langsung gak kalau gak dirangkum nanti bisa lupa bisa kawat ini contohnya sudah fix ya sebentar sebentar ya nah ini dia ini mirip yang tadi ya ada kategori pusaka media metode nah ini perhatikan sebentar dari tabel ini mau perhatikan tadi ya dari tabel ini ya dari tabel ini itu ada narasinya di bawahnya ada paragraf gitu oh saya terlihat topik pada artikel berita jadi pada kolom yang berita ini ini yang berita ini itu artikel berita ini saya saya apa saya jabarkan oh dia menggunakan metode ini gitu dia apanya itu saja gitu lalu kalau yang pada jurnal saya buat narasinya jadi setiap tempat yang ada buat nanti kalau misalnya buat paragrafnya tadi ada narasinya paragrafnya lingkasan dari penyakit dari tabel itu nah terus berhitungkan perhatikan sebentar terakhir disini nah disini perhatikan jadi dari sini sebentar ya ini taksonomi seperti ini jadi saya tuliskan pustakanya siapa saja dan ini sudah lebih fokus ya jadi untuk trend topik itu dari dua sisi dari sisi yang text dan sisi yang social content ini yang social content dari metodenya ilus saja gitu ya dari yang social ada yang berbasis follower ini kepercayaan malas saja gitu seperti sisi nanti berusaha buat ini yang paragrafkan disini tapi nantinya perhatikan tabel ini anda ikutin yang tadi dari Pak Orwini tadi ya anda buat masalahnya apa metode yang sudah ada apa saja yang disuka apa kolomnya tadi baru anda buat tadi apa bagaimana pengujiannya bisa dipakai bisa dipakai bisa Pak jadi jadi tadi yang sebentar saya kembali ke portfing biar coba kita terkaitkan biar biar biasa sebenarnya terakhir kegiatan perpunya belum muncul over ini saya kirim di group di capture kirim di group nanti kita ada data setnya ada kolom data set sampai kolom pengukuran kita yang diperhatikan jurnanya bebas tidak harus seperti ini misal tadi misal apa saya kembali ke schooler ya ya kenapa maaf silakan ya maaf sering gak bisa terlalu fokus Pak ini yang bapak omongin lagi nyetir asalnya Pak pulang kerja nanti saya upload rekamannya di youtube nanti nanti saya upload rekamannya jadi gini rikasnya gini tahap pertama anda cari baca jurnanya yang sudah anda kumpulkan kemudian rakum seperti ini anda buat pakai table rakum gitu ya biar poin-poin aja yang penting untuk desain dari table itu kemudian anda buat seperti ini pemataannya biar kelihatan nanti apa masalahnya yang nanti anda akan usulkan jadi hasil jurnanya anda baca gitu ya kemudian anda jabarkan metode A metode A jabarkan metode B jabarkan jabarkan apa yang Pak tadi itu jabarkan dari sisi apa masalahnya apa data setnya sampai apa pengukurannya gitu ya buat seperti ini nanti juga anda buat sampai cukup ini aja perbedaan antara metode yang disuruhkan dan metode yang sudah ada gitu ya misalnya metode A gitu ya dia pakai apa permasalahan pertama apa permasalahan itu apa gitu ya kemudian yang disuruhkan nanti apa yang mau diusurkan permasalahan kemudian jadi sebentar ya sebentar 1 2 3 saya gini perhatikan saya akan coba ke google spoiler ya selamat menikmati halo semuanya tugasnya tugasnya ini di video ya jadi biar belajar untuk membaca jurnal dan memahaminya perhatikan kelihatan chrome saya maaf kelihatan pak kelihatan ya baik nanti di google scroller perhatikan pak google scroller aja gak apa-apa kalau mau bisa ingin sudah gak apa-apa jadi gini tadi misal saya pengen mencari tentang publicnya di bidang data mining untuk kelulusan mahasiswa misalnya gini data mining nah nanti rekan-rekan di download ini di download ini di download ini di download gitu ya lalu setiap jurnal yang anda download itu anda tali tolong dirangkum apa data site yang dibuat apa data site yang dipakai lalu bagaimana prosesinya terus metodenya sudah ada apa aja gitu ya terus metode yang disuruh apa aja terus nanti bagaimana pengujiannya anda buat dalam table gitu ya jelas gak rekan-rekan semuanya jadi anda dari guru sekular yang paling gampang kalau mau kasih yang direct lebih bagus kalau mau gampang dari guru sekular boleh tugasnya paham gak sama sini maaf halo halo pak maaf pak itu untuk tugas yang di sel 50 saja kan ya pak set yang sebentar yang 50 oh iya 50 betul 50 untuk yang jurnal yang sebelumnya pak yang untuk yang di review itu juga mengikuti format yang di 50 tidak ya pak ya jadi jurnal yang sebelumnya itu sebagai sebagai pelengkap ya pelengkap dari yang 50 sebetulnya kebayang gak jadi misalnya gini ketika metode A nih metode A kan dijabarkan ya nah jabaran ini anda cukup tuliskan dalam ini aja apa data setnya apa prosesinya apa masalahnya ini yang dijabarkan jelas gak jadi poin 1 sampai 6 ini itu anda tuliskan nanti disini tuliskan di setiap penjabaran metode yang terkait yang anda baca nah itu maksudnya paham gak maaf berarti tidak tidak dibuat PPT-nya dong pak tidak harus dibuat PPT-nya PPT-nya mana yang dari 43 sampai 49 pak itu bukan yang itu kan disitu ada perintah untuk buat PPT itu pak oh jadi PPT itu yang ini aja yang survei paper ini maksudnya keseluruhan yang keseluruhan ini yang review paper ini yang gambar asal 50 maaf 50 ya 50 itu bukan yang topik yang keempat kenapa kalau untuk tugas yang ini topik yang kelima bukan yang keempat kan pak tugas yang survei paper ini ya yang bapak kasih ini yang di yang tadi tentang permasalahan data set sampai pengujian itu di topik ketiga malah disini tiga dan empat ya sebetulnya tiga ya tadi ya ini kan topik ketiga di paper yang dibaca tuliskan bagaimana pengukulannya bagaimana profisinya sampai nanti bagaimana pengujiannya itu topik ketiga nanti saya buka lagi pengukulannya kemudian yang tadi paper yang survei tadi yang banyak yang di selat 50 itu untuk tugas yang kelima disini nah gitu ya tugas kelima disini yang kelima betul yang kelima iya jadi yang selat 50 itu memang untuk menyelesaikan tugas yang kelima yang taksonomi maksudnya itu ya baik pak jelas ya berarti dari rangkuman yang kelima puluh ya ya betul yang kelima ya ya tugas yang kelima itu nanti di topik kelima ini diselesaikannya pengumpulannya maaf pengumpulannya nah tapi ini kan saya buat paper dalam perangkat seperti ini artinya ini mirip dengan yang tadi dibuat oleh Pak Romy sebentar yang kelima 50 sebentar ya lihat kan selatnya maaf sudah pak kelihatan jadi 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 nanti akan saya buka lagi yang tugas ini ini topik ketiga gitu ya pengumpulannya ya ada boleh di table boleh berdua 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 terus yang tapi perhatikan bagian ini jadi pembahasannya juga ini menjadi suatu suatu jawaban dari selat yang kelima puluh dimana Pak jadi ketika dibahas tentang metode A ini kan ada masalah ini landasan dari metode A metode B itu landasannya nah metode ini bagaimana ringkasannya itu dari sini ringkasannya ini ini ringkasannya ini metode A metode B juga nanti pakai ini jadi yang kotak metode B itu dari ringkasannya ada di sini berdua berdua jadi selain terkait ya tugasnya jadi hasil dari ini dipakai di tahapan ini dipakai di sini di sini jelas ya berdua berdua lalu buat jadi di landasan kan ya Pak untuk yang topik yang mau ambil terdiri jurnal yang Anda baca yang Anda pelajari yang terakhir tentang topik usulan Anda itu jadi landasan lulus kali landasan gitu nah yang tadi ada data setnya apa bagaimana lalu ada masalahnya apa gitu ya dan sampai tadi bagaimana pengukurannya itu jadi pembahasan di setiap metode A dan metode B ini jelas ya 7 jurnalnya itu Pak 7 artikelnya itu jadikan anda sampai iya betul 10 ya 10 ya 7 pak 7 sebelumnya 7 itu yang 4 yang yang 3 10 ya kalau yang 10 yang yang topik 5 ya 10 pak yang 5 topik 5 ya berarti kalau mau tinggal tambah 3 aja kalau kamu 7 udah dapet dan itu pasti terkait ya pakai tadi dengan topik anda tambah tiga lagi itu kita nyari 10 referensinya atau kita bikin 10 penelitian tak ya kita mencari referensinya ya nggak mungkin buat 10 kita harus mencari referensinya oh 10 referensi ya ya 10 jurnal 10 jurnal yang terkait ya termasuk sama yang tugas mereviewnya pak ya harus ada ya iya betul harus ada betul jadi satu penelitian 10 referensi plus sama tugas mereview papernya ya bukan jadi tugas ini keseluruhan perhatikan itu landasannya cukup 10 referensi jelas gak baik iya gitu ya gimana Edwardo paham gak tugas ini referensinya minimal 10 oke 10 iya pak iya kalau 7 jurnal tinggal tambahin 3 gitu sebetulnya tapi pastinya terkait gitu ya nah anda jabarkan dari poin 1 2 ini terbelakang masalah masalah ada saya itu ya lalu yang berhubungan gitu ya metode nanti ini metode A ini dirangkum dalam merangkup seperti ini jadi poin 1 sampai 6 ini kemudian metode B gitu ya nanti ada metode nisulkan juga buat deskripsinya gitu ya dan ada tabel ini anda buat sampai tabel ini aja perbedaan antara perbedaan yang berhubungan dengan metode yang nisulkan gitu ya ini ada metode ABC oke lalu ada P1 permasalahan pertama perusahaan kedua itu bentar M ini masalah metode ya sebentar coba saya cek ya ini sebenarnya di video Pak Romy ada di kemarin itu coba tolong cek di youtube Pak Romy setelah ini masalah ABC ini video pertama kedua disini sebentar bentar ini ini M jadi metode ya ini metode maaf ini metode ya ini metode sebelumnya metode ABC ini permasalahannya P1 P2 P2 P3 ini metode disulkan metode A permasalahan metode yang P1 P2 itu permasalahannya dari metode A permasalahan metode B gitu ya oke perbedaan oke nanti sini baru metode apa yang disulkan untuk permasalahan itu sampai tolong di cek di siap Pak Romy ada untuk satu satu sampai kontratikan nanti tugasnya sampai asurasi tanda ya sampai sini aja yang kebelakang nanti dulu itu belum itu ya kita pasti belajar sampai yang saya cek list ya Bapak Ibu semuanya rekan-rekan bisa dimahami maaf bisa pak saya saya tunggu sampai hari Senin ya mau dibuat yang rapi gitu ya ingat gunakan media boleh di PowerPoint boleh jadi kita selesai membaca jurnal dirangkum dikaitkan dengan apa sih masalahnya bisa kita angkat kemudian jabarkan ringkasan metode-metodenya kemudian apa yang diusulkan metodenya kemudian baru sampai sini eh baik cukup hari ini ya maaf baik cukup jelas cukup ya baik itu aja dari saya saya akan perpanjang tugas yang kemarin sampai yang di sini juga sama yang keempat saya cek sebentar di learning semoga betul asya bentar bentar topik ketiga ya ya topik ketiga saya perpanjang bentar ya tugasnya sampai 9 ya tinggal mau perbaiki aja kok ini nomor tujuh tanggalnya diberikan aja ya bentar ya Scriptures Greg Tolong di lepas bentanya Hai versengarep Terima kasih. 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 Terima kasih.